teman-teman semua jumpa lagi di channel Nofinaldi baik kita akan melanjutkan materi kita mengenai bahasa pemograman web 2 yaitu khusus kita belajar koiniter versi 4 baik para mahasiswa sekalian khususnya pastikan sudah menelesaikan video saya yang sebelumnya yaitu mengenai insert dan select data pada video yang ketiga ini kita akan coba lanjutkan crude kita yaitu mengenai bagaimana caranya delete atau hapus beserta update sekaligus nanti kita coba menerapkan validasi sehingga form inputan itu di filter terlebih dahulu sebelum disimpan baik silakan tonton videonya sampai selesai ya baik silakan dibuka projectnya kebetulan saya seletakkan di partisi klik kanan foldernya open with code kita akan coba menjalankannya menggunakan php spark serve kalau misalkan ada masalah pada pc atau laptopnya silakan disimpan folder kita itu di dalam zampi htdoc bagi yang menggunakan zampi atau uam www yang menggunakan uam kalau misalkan bagaimana caranya menjalankannya kalau kita letakkan di hasam phtdoc atau uam www silakan tonton video saya yang pertama baik ya kita coba menjalankannya menggunakan terminal terlebih dahulu misalkan kita ketikan perintah php spark serve oke jalankan browsernya mudah-mudahan tidak ada error apapun ya kita ketikan localhost 8080 kemarin kita sudah membuat tabel anggota nah disini ketika dijalankan webroot kita atau anggap saja ini domain kalau ingin dijalankan terlebih dahulu ada kontroler anggota yang sudah kita buat kita bisa setting di bagian routes nya app config routes kemudian ini bisa kita hide dulu ya kita hide ke bawah kita bisa ganti ini di bagian ini route gates kemudian kita ganti dengan anggota oke kita jalankan lagi baik disini kita akan coba buat tombol update dan delete terlebih dahulu kita coba yang delete ya terlebih dahulu kita coba yang delete silakan buka file view yang ada folder anggota kemudian cari view data.php terlebih dahulu kita tambahkan tombol disini sebuah button sebuah button dp button oke kemudian kita buat hapus untuk menghapus sebuah data menggunakan button itu kita harus tambahkan sebuah perintah javascript onclick ya onclick window location kemudian disini kita tambahkan kontrol anggota nanti kita buat metode hapus kemudian disini di luarnya kita kasih tanda plus kemudian php berdasarkan kode gitu ya jadi ketika di klik dia akan mengarah ke kontrol anggota metode hapus kemudian kita kirimkan parameter sesuai dengan apa yang mau di hapus berarti kita ambil yang primary key nya jadi untuk menggabungkan tag php dengan javascript yang ini kita pisahkan dengan tanda plus oke ya mudah-mudahan teman-teman disini paham kita coba dulu ya kita refresh kita klik ini dia akan mengarahkan key oh maaf saya back dulu saya zoom ya disini masuk ke metode hapus kemudian mengirimkan parameter kode anggota atau anggota kode baik ya nah kita tes ini bagaimana caranya untuk menghapus secara manual selanjutnya kita tambahkan metode hapus pada kontroler anggota kita cari disini kita cari disini kontroler anggota oke ya kemudian kita tambahkan sebuah metode public of function hapus kemudian kita buat sebuah parameter kode nah gitu jadi karena di linknya atau uri nya ini metode setelah metode ada parameter yang dikirimkan maka di fungsinya di functionnya itu harus ditambahkan sebuah parabel yang menampung parameter tadi jadi anggap saja nih parabelnya kode gitu ya mau terserah apa parameternya apa gitu selanjutnya kita buat disini panggil string disk anggota kemudian metode nya delete itu kode oke sudah ya ketika di delete akan kita kembalikan redirect kita arahkan ke anggota index nah sip ini string disk anggota ini ambilnya dari base controller yang sudah kita buat melalui class model gitu ya ya kita coba jalankan kita refresh lagi anggap saja kita hapus ini ya kita hapus sudah berhasil permasalahannya adalah mana tahu nanti user pengen coba-coba melalui url mana tahu si user dia bisa mengetikan langsung metodnya misalnya metodnya hapus dicoba-cobanya mencari parameter kode anggota gitu ya contohnya kita ambil nih ya 76 76 7 enter secara otomatis secara otomatis itu datanya akan dihapus bagaimana cara mengatasinya di koaniter 4 itu ada yang namanya teknik http spoofing itu sebenarnya orang para-para orang yang jahil itu bisa menghapus data kita melalui url gitu ya tekniknya spoofing jadi koaniter 4 ini ada teknik ada caranya ya kita bisa cari di user gate koaniter 4 nya kalau kita buka browser kita coba cari kita buka user gate dari koaniter nya sip silahkan buka user gate nya kemudian kita cari di controller routing kemudian cari yang http method spoofing nah gitu ya kita copy aja ini sudah yang di bagian view data tadi oke yang button ini kita hapus nah kita hapus gak usah kita hapus ya kita matikan saja disini kemudian disini double slice juga nah sip sudah tahu bedanya kita pastikan aksi nya kita arahkan kitab controller anggota method hapus kemudian ambil parameter string row anggota anggota codec oke ya kemudian method di bagian value nya kita buat delete selanjutnya kita buat button ip submit lagi ya bukan button lagi sekarang kita buat hapus oke kita coba dulu op maaf kita refresh kalau kita hapus ini ya hapus dia ke hapus ya kalau misalkan yang disini buat hapus a001 dia juga ke hapus oke sudah kalau selanjutnya kita akan coba mengartisinya setelah ini kita tambahkan di bagian roots nah di roots ini kita buat sebuah perintah roots jika ada sebuah perintah gate yang mana metodnya gate yang mana mengarahkan ke controller anggota metodnya hapus kemudian dia nyetikan parameter apapun itu maka diarahkan ke controller anggota index metodnya index itu ya kemudian roots lagi jika ada sebuah metod rootsnya delete yang mana mengarahkan ke hapus ini ini baru sama ya arahkan juga ke controller anggota kemudian metod hapus kemudian kasih variable 1 nah sudah ya teman-teman sudah paham sampai sini baik kita coba jalankan kita coba tambahin datanya 1 misalnya A001 final D ya kita simpan kita hapus melalui di sini hapus A001 enter maka dia akan redirect ke indexnya gak akan bisa ke hapus batanya kalau misalkan kita klik ini hapus index maaf anggota hapus variable ini ternyata ada error kita cek di rootsnya ada kesalahan ini titik 2 nya 2 kali oke sip kita coba lagi kita refresh oke datanya sudah di hapus baik ya hapus sudah selanjutnya kita tambahkan sebuah fitur yang namanya jilad namun kita tambahin dulu ya 001 lagi kemudian ya disini padang sudah selanjutnya kita tambahin disini sebuah tombol edit berarti di view data untuk tombol edit kita gak perlu ya kita cukup button saja ini kita copy yang tadi ini kita aktifkan lagi disini edit kemudian disini kita ganti dengan edit oke ya sip pc nya agak sedikit sudah kemudian kita tambahkan method edit disini anggota kemudian public function edit yang bawa yang mana membawa parameter kode nah jadi kita buat sebuah variable ambil data string disk anggota kita gunakan method find berdasarkan kode jadi query nya sama kayak jadi kita tampung dalam variable ini ya ambil data selanjutnya gini buat string data ketik aja dulu kemudian kode ini kita buat key kode kemudian kita ambil data menggunakan kode anggota eh maaf ini field anggota kode jadi kalau misalkan pakai nomor p ya tambahkan nomor pp nya kita coba dulu satu field kemudian return view atau enggak kayak gini aja deh kita matikan dulu kita coba dd ambil data nah gitu ya kita coba refresh ini kita edit ops ada kesalahan kita cek dulu view data ada edit anggota kode ketika di klik nunggu takut dia ntar kita refresh baik ini bisa di di klik permasalahannya bisa kita lihat di button ini ya bagian button ini kita ganti aja ini kita hapus aja ini dulu kemudian kita buat sama ya window location sama dengan cuman kita ganti menggunakan perintah site url site url itu memanggil sebuah kontroler dia ada dua nanti kalau site itu memanggil sebuah metode yang ada pada kontroler kalau base itu memanggil sebuah file ya jadi site url di dalamnya kita buat masuk ke tip 1 kita panggil kontroler nya metode nya apa ya kemudian kita bawa parameter string row kita tambahkan titik tadi string row anggota kode nah sudah ya kita simpan kita coba lihat penampakannya klik sudah ya jadi kelihatan ini datanya sudah bisa diambil menggunakan metode dd tadi di bagian anggota ini dia sudah kita back lagi ini ada enter kita bisa tambahkan pada tag form nya dengan attribute style sama dengan display inline jadi koma oke ya kita reverse lagi sip ketika di edit kita arahkan ke form yang mana di form itu tampil datanya sesuai dengan data yang di edit baik kita kembali ke kontrol anggota ini kita hapus saja ini kita aktifkan sudah kemudian kita buat sebuah variable data di pri yang membawa nilai key pertama kode di dalamnya itu nilainya field dari anggota kode kemudian key kedua nama ya sama ambil data anggota nama kemudian jk atau jenis keramin kita key ini terserah saja tergantung kemauan kita sendiri ambil data kemudian anggota jk kemudian telpon ambil data ini kemudian anggota telpon ini field kemudian yang di bawahnya disini alamat anggota alamat oke sip kemudian kita return view maaf ini bukan titik koma tapi koma sip kemudian return view ke folder anggota kemudian kita nanti buat sebuah file view form edit kemudian kita sertakan variable data ya sip kemudian kita buat view baru ingat di folder view folder anggota klik kanan kita buat form edit .php supaya cepat kita bisa kopas saja di form tambah kita ctrl A saja pastikan di form edit sip kemudian disini kita edit saja form edit kemudian metode nya kita ganti dengan update kemudian kode anggota ya kita simpan ini dulu kita klik ini tampil datanya berarti nilai nanti kita isi di kodenya kita buat value sama dengan kita buat tag php eho eho string kode yang key yang tadi nikki yang dari controller kita refresh dulu kita coba jalan ya tapi kalau misalkan salah misalnya kode ini kita kalau misalkan kita tambahkan kode gitu ya kalau salah nanti ada error divide variable gitu ya baik kemudian nama anggota sama ini supaya cepat ini saya copy aja baginya ini value nama ship selanjutnya jenkel 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 ini kalau misalkan laki-laki dia dikecentang kalau ke perempuan dia bagian sini dikecentang caranya gini supaya mudah ini saya enter oke ya saya buat perintah php nah gini jika string jk jk nya ambil dari sini ya jk nilainya adalah l maka eho kita cek it nah itu artinya sudah cepat sudah cepat kemudian kita copy yang dibawah akhirnya kita ganti dengan p ship kita refresh itu dia jadi kalau laki-laki maka yang kita cek it adalah radio button laki-laki oke selanjutnya untuk yang telepon kita copy aja telepon tambahkan value sudah telepon kemudian ini di text area sama aja ini kalau bisa jangan di enter ya ini jangan di enter gak boleh bedanya apa ini saya kasih tau ya selamat ini kalau di saya refresh nih ya refresh ya sip kalau ini ke enter ini saya cut dulu ini saya saya buat seperti ini maksudnya seperti ini nah gitu ya oke jangan di enter kalau bisa jangan di enter sudah kemudian update nya disimpannya kita ubah jadi update anggota maka kita tambahkan metode baru public function update ya parameter nya sama sebenarnya ini tinggal kita copy aja ini di bagian simpan sudah kita ctrl c paste sama aja cuman bedanya adalah disini update cuman yang di update itu kode gak boleh yang primary key gak boleh di edit jadi ini kita hapus kemudian tambahkan parameter disini koma parabel kode jadi query nya bersama seperti update anggota set anggota nama anggota nama dan seterusnya where kode anggota paham ya teman-teman paham bisa beri disini sebenarnya bisa kita lihat di bagian modeling data maaf ada yang kurang disini ada kesalahan jadi di bagian kode anggotanya kita tulis di parameter pertama kode anggota baru koh koma saya lihatnya di bagian sini ada method update sudah kita refresh datanya saya coba ubah perempuan misalnya kita ubah totot saya update sudah jadi di pay kita edit lagi kalau kita pengen kodenya gak boleh di edit bisa di edit oh ini gak boleh di edit otomatis dia otomatis kalau apa namanya untuk kode gak bisa di edit itu enaknya kalau menggunakan modeling data otomatis dia sip sudah untuk update delete sudah sekarang kita coba tambahin validasi tambahkan validasi bagaimana kita cukup dua ini aja kode anggota sama nama anggota juga telpon jadi kode anggota ini gak boleh ada yang sama jika anda input kode yang sama maka akan muncul notifikasi bahwasanya kode anggota ini sudah ada kemudian nama tidak boleh kosong caranya gimana sebenarnya di c4 ini sudah ada library yaitu namanya validasi kita cukup tambahkan disini kita buat sebuah variable valid namanya valid sama dengan string this ada nama metodenya validate atau validate kemudian kita buat array ya di dalam array kita buat label dari name label ini ya kita buat labelnya kode anggota kemudian kita buat array lagi ini memang banyak array di dalam kode anggota ada key sebenarnya di validasi itu ada key rules namanya rules atau aturan aturan-aturan apa yang kita buat pertama required tidak boleh kosong kemudian is unique ini tanda horizontal tanda vertical itu letaknya di bagian enter tekan shift di atas enter ya tombol enter kemudian is unique unique kemudian kurung siku is unique itu yang mana yang tidak boleh yang sama field mana yang tidak boleh sifatnya primary key atau tidak boleh sama jadi is unique disini sebutkan nama table kita kalau table kita pakai nomor pp tambahkan nomor p anggota titik apa nama fieldnya anggota kode gitu ya kita sudah buat rownya kemudian key kedua kita buat label labelnya itu tulisan tulisan yang ditampilkan nanti di view atau di browser tulisannya adalah kode anggota pakai spasi kemudian key ketiga ada namanya errors label r errors pakai s kita kita akan merubah tulis bahasa validasi itu dalam bentuk bahasa kita atau bahasa Indonesia di dalam errors kita buat array lagi nah ya kemudian rule required itu bahasanya adalah kita ganti hurung kurawal field kita ambil nilai labelnya nilai label kode anggota ini dengan perintah hurung kurawal field yang mana tidak boleh kosong nah gitu ya tidak boleh kosong kemudian is unique tidak perlu disebutkan nama table ya sama ini ini saya copy aja kita buat seperti ini kode anggota sudah terdaftar nah gitu ya silahkan coba kode yang lain oke sip jika sudah kita coba dulu yang satu field aja atau satu inputan yaitu anggota kemudian di bawah kita buat jika validnya tidak benar ya jika tidak valid ya parable maka maaf ya disini jika tidak valid baik deh saya ulangi lagi jika tidak valid nah gitu ya maka kita arahkan ke form tambah ya kita redirect sebenarnya bukan redirect sih kita buat seperti ini string data oh bukan maaf return view kita kembalikan ke anggota anggota form tambah coba lihat kita lihat tambahnya ya form tambah cuman kita akan membawa parameter menggunakan array di dalam array itu kita buat key validation ya yang nilainya string disk validator gitu ya validator jadi jika tidak valid eh jika valid datanya jika sesuai dengan aturan yang ada maka baru datanya kesimpan kita cut kita pindahkan ke sini nah gitu ya benar-benar teman-teman paham di sini kita coba tes ya di form tambah form tambah sini kita buat dulu di sini di atasnya kita buat tag php ya kita panggil eho validation list errors 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 kita tes nih semudahan jalan kita coba tes back lagi ini validasinya tidak ada kita tes ya berarti ada error di sini validasinya tidak ada karena kita menuju ke fungsi tambah baik cara mengatasinya kayak ini jika string validasinya ada maka yang eho ini kita munculkan kita cut pindahkan ke sini gitu kita refresh oh oh iya jika iset kita makan iset kita tes dulu oke kita simpan coba nah muncul ya kode anggota tidak boleh kosong kita coba A001 tuh kode anggota sudah sudah raftar silahkan coba kode yang lain yang kode anggota ini adalah label yang field tadi yang field yang tadi kita cek yang ini field gitu ya jadi kalau misalkan kita tambahin nanti ini kita refresh lagi nah berubah jadi ya berubah labelnya nah baik ya sip kita simpan kalau pengen validasinya muncul di setiap apa namanya textbox atau input text kita bisa tambahkan disini kita kembali ke form tambah jadi disini ya saya apa saya copy ini saya cut ya di bagian kode anggota saya enter disini saya pastikan sip kita bisa tambahkan bukan list error lagi ya tapi get error kemudian name dari inputan kalau list error itu artinya menampilkan semua validasi apa menampilkan semua validasi di setiap inputan sesuai dengan yang kita buat ya validasi yang disini kita contohkan deh kita contohkan kita back lagi ya kita back lagi nih sip ya misalkan kita tambahkan row nya ini kita buat koma ya kita buat koma oh iya maaf ini kita copy ini copy ya kita copy kemudian koma enter disini nah seperti ini ya kode anggota kita ubah dengan name yang khusus nama anggota lagi nama anggota nama anggota gak boleh pakai is unique ya karena nama itu pasti ada yang sama kemudian disini nama anggota ini kita hapus aja jadi cukup required saja sudah kita refresh lagi maka akan muncul dua buah karena ini masih kosong ya kita simpan gitu nama anggota adalah kosong jadi kalau menggunakan list error dia akan menampilkan semua error yang ada kalau pengen per inputan atau per label dengan inputan bisa kita coba seperti ini caranya kita coba kita cut saja ini kita pindahkan ke sini gitu ya bukan list error lagi metodnya tapi get error errornya get errornya kita ambil name dari inputan kode anggota gak pakai is ya oke kita coba dulu kita refresh maka tampilnya disini ya kalau pengen di enter boleh disini kita buat eho kemudian br kalau pengen kasih warna bisa juga kita buat eho kemudian kita buat tuxpan yang mana di tuxpan itu kita buat style ya sama dengan kemudian kita buat color rate kemudian kita kasih font size nya kecil aja kita buat aja 11px pixel kemudian yang ini kita cut nah kita letakin disini sampai nutup span nya span oh maaf yang disini kita coba refresh lagi maka muncul seperti ini kode anggota dari blok kosong kalau misalnya 1 sudah sip ya kemudian kalau nama anggota gimana ya sama aja nih kita kita kopas aja dan kita ganti dengan nama anggota nah gitu ya kemudian ini bisa juga nih kita enter lagi coba dengan gencal cuma nanti kita tambahkan di controller ya telponnya juga sama ya kemudian disini kita buat telpon namenya kemudian di alamat dia juga bisa semua inputan wajib di isi baik di anggota ya sama aja kita copy aja ini ya sip 1 maaf kita kasih koma disini koma untuk yang gencal untuk yang telpon koma lagi untuk yang alamat sip kita simpan maka dia akan rapi sendiri sudah nama anggota kemudian kita ganti ini dengan gencal labelnya kita ganti dengan geniskelamin ini kita buat wajib dipilih kemudian disini telpon tlp labelnya kita buat nomor telpon atau hp tidak boleh kosong kemudian disini kita buat alamat disini kita buat alamat oke ya saya refresh lagi ini atau mungkin seperti ini benar teman-teman mudah-mudahan teman-teman paham ya oke kita buat coba nomor kotanya ini dan simpan oke berhasil dia kita edit misalnya ini kita ubah lagi kalau benar laki-laki update oh sip sudah kemudian kita coba lagi agak dua data lagi ya sembarang aja nah gitu kemudian nambah lagi sip ini gak boleh gak boleh isi kemudian teman-teman kalau pengen telpon ini hanya angka saja bisa gitu ya jadi kalau diisi karakter telpon ini otomatis ditolak nah gitu ya otomatis ditolak oh ini kenapa nih final ditolak telponnya kita di edit kita cek disini ketika di update telpon eh sama ya kita edit dulu benar gak ya telponnya satu dua tiket nah sudah sip sudah kalau pengen teman-teman ketika di klik hapus ini muncul notifikasi yakin datanya di hapus kalau ini kan otomatis di hapus ya nah kalau pengen seperti itu teman-teman bisa tambahin di view data di bagian tombol ini di tag form kita bisa tambahin sebuah atribut namanya on submit kita buat sebuah perintah pesan ya sama dengan nah gitu ya pesan sama dengan confirm confirm maaf kurung buka tutup kurung kita buat disini yakin data ini di hapus kasih titik koma di belakang gitu ya kita buat if jika pesan eho apa maka return false titik koma titik koma jika tidak return false oh maaf disini return false disini return true nah gitu ya jadi saya jelaskan kita refresh tak klik lagi akan muncul seperti ini jika klik cancel maka gak ada terjadi apa-apa jika klik ok maka datanya ke hapus jadi perintah seperti ini kita deklarasikan sebuah variable pesan itu perintah javascript sederhana yang mana ada sebuah metode confirm yakin data di hapus jika nilainya true maka kita lakukan aksi sesuai dengan form aksi disini jika tidak return false tidak terjadi apa-apa baik teman-teman mudah-mudahan teman-teman paham sampai disini berarti update delete dan validasi sudah nanti tunggu video selanjutnya mengenai Peggy Nation oke sampai ketemu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh